Pasca kaburnya dua tahanan titipan Polres Nganjuk di Lapas kelas 2B Nganjuk, pihak Lapas memperketat keamanan dengan menambah beberapa personil di setiap sudut bangunan Lapas. Edi Saryanto, kepala Lapas mengungkapkan, kaburnya dua tahanan titipan bernama Komah Riyadi dan Kasianto ini diduga dengan cara memanjat dinding gedung ruang serbaguna dan lewat genteng dapur hingga melintasi pagar setinggi 6 meter yang diatasnya terdapat kawat berduri. Kaburnya dua tahanan ini ketika sebagian petugas Lapas menunaikan sholat Jumat di masjid yang berada di dalam Lapas. Padahal saat kejadian ada seorang petugas berjaga di pos yang jaraknya sekitar 10 meter dari lokasi kejadian. Diduga karena teledor, penjaga yang bersangkutan tidak mengetahui kaburnya dua orang tahanan. Sudah, 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 sudah koordinasi dari kemarin. Sudah ada titik terang, Pak? Sudah ada titik terang mungkin? Ya, kita, 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 saya juga pengen supaya dapat titik terang dan bisa ditang kembali. Sementara pihak Kalapas telah melakukan pemeriksaan internal ke petugas Lapas yang saat itu melakukan penjagaan, serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memburu kedua orang tahanan yang baru dititipkan Polres Nganjuk empat hari lalu. Dari Nganjuk, Canda Adi Surya melaporkan. Terima kasih telah menonton!